Intro Sempoa atau situa, atau juga dikenal dengan sebutan dekat-dekat. Merupakan alat hitung kuno yang sudah ada sejak berabad lalu. Piring perkembangan zaman, sempoa kini digantikan oleh kalkulator. Jarang ditemui pedagang yang masih menggunakan sempoa untuk berhitung. Di pasar jati negara Jakarta Timur misalnya, tinggal beberapa pedagang yang menggunakan sempoa. Berhasil menggunakan sempoa untuk berhitung. Lebih praktis adalah alasan kenapa para pedagang ini lebih memilih menggunakan kalkulator. Meski begitu, bukan berarti, pamor sempoa menjadi pudar. Kini sempoa kembali populer, sebagai alat bantu untuk belajar sistem cepat. Banyak tempat kursus membuka kelas yang menggunakan sempoa sebagai alat bantu. Seperti yang terlihat di salah satu tempat kursus Arifatika di Bilangan Jakarta Timur ini, anak-anak tampak serius penerjakan soal hitungan menggunakan sempoa. Menurut pengajar di sana, sempoa digunakan hanya sebagai alat bantu sementara. Di tingkat yang lebih tinggi, anak-anak diharapkan tidak lagi menggunakan sempoa, tapi cukup membayangkan. Dan mereka mungkin pakai alat bantu yang sempoa. Jadi mungkin menurut mereka ribet. Tapi untuk selanjutnya, malah mereka senang banget gitu. Karena alat bantu dipakai hanya untuk sementara. Selanjutnya, mereka sudah mulai menghitung di atas bayangan sempoa. Menggunakan sempoa memang gampang-gampang susah. Atau mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari dan tidak cepat bosan, semua orang bisa menggunakan sempoa. Salah satu murid kursus sempoa ini, Ziko, mengaktur sangat senang belajar dipercaya dengan sempoa. Bahkan jenisnya kini sudah mampu mengerjakan soal hitungan dengan tepat dan cepat tanpa menggunakan sempoa. Nah, Anda ingin bisa berhitung dengan cepat? Atau anak-anak yang ingin menjadi juara matematika? Mungkin Anda bisa mencoba belajar sempoa alat hitung dari negeri China ini. Demikian laporan Irmal Mastirani dan Faridullahuddin dari Jakarta.